Merisa pengasuh pondok di Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah ditangkap atas pencabulan enam siswa. Kekerasan seksual dilakukan di ruang bawah tanah di pondok tersebut. Seperti inilah ruang bawah tanah di pondok Hidayatul Hikmah di Kelurahan Lempong Sari, Gajah Mungkur, Kota Semarang. Di lokasi inilah enam santri termasuk dua remaja di bawah umur dicabuli oleh MA, pengasuh pondok tersebut. Pelaku juga mengancam korban jika berani melapor. Untuk memperdaya para korban, pelaku menjanjikan akan mendampingi para santri hingga kuliah. Memberikan doktri. Doktri yang seperti apa? Kalau manut, nanti saya janjikan untuk bisa didampingi terus sampai kuliah. Pencabulan enam santri terungkap awal September ini setelah ada laporan dari salah satu korban. Warga sekitar mengaku kaget lantaran pelaku dikenal sebagai guru bagi belasan santriwati. Namun sejak setahun terakhir, pondok ini ditinggal oleh penghuninya. Kementerian Agama Kota Semarang memastikan pondok Hidayatul Hikmah tidak memiliki izin penyelenggaraan pondok pesantren. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi Anyus melaporkan.